Lonjar ke TKP, siap, 86. Operasi malam ini kita laksanakan dari rayonisasi, yaitu diantaranya posek Kedaton, kemudian posek Sukarame, dan posek Tanjung Karang Timur. Selamat malam Mas, mana helmnya? Helmnya dikom. Gimana? Kenapa nggak dipakai? Tadi rencananya cuma sebentar di sini, dekat sini kok Pak? Enggak, walaupun sebentar juga kalau dia jatuh kan. Nanti lain kali kalau ada apa, walaupun dikit, bahasanya sebentar, walaupun dekat, ya dipakai. Namanya menggunakan mall? Rower cuma cari makan, ntar Pak. Berapa jauh rumahnya dari sini? Di situ di Walim Permai. Walim Permai, lebih satu kilo kan? Apa ya Pak? Jas hujan Pak. Selana aja sih, jas hujannya lagi dijemur. Sering kita jumpai pada saat pelaksanaan rajia malam, kemungkinan mereka kaget, panik, sehingga mereka secara otomatis berbalik arah. Ini yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan. Gak kabur, mau minggir, mau beli sayur. Mau nyariin motor yang hilang, Pak? Ini, SNK. Buka, buka. Ini, taruhin tempet kamu. Buka, temen, buka. Keluarin semua isi topetnya. Apa streamnya si perempuan? Aku, karena motornya hilang. Ini perempuan nih? Iya, punya aku. Ayo, aku. Kalau nggak percaya, tadi malam. Ini KTP-nya? KTP aku. Iya, Pak. Kalau air tang berapa? 99 ini. 98 lahir? 98. 98. 97, iya. Di mana? Seharusnya tidak harus merasa panik apabila masyarakat tersebut dalam menggunakan kendaraan, menggunakan kelengkapan-kelengkapan seperti helm, sepeda motor, atau mobil yang digunakannya. Mana STNK motor ini? Oh, di tengah-tengah. Ternyata benar, pengendara ini tidak menggunakan helm dan anggota pun kemudian melakukan pemeriksaan. Dimungkinkan ada barang-barang yang tidak sewajarnya harus dibawa. Terhadap pelanggaran surat-surat, di pelanggar dilakukan tindakan dengan penilangan. Ini ada dua anak muda telah akan diperiksa oleh petugas. Pengendara ini lari. Periksa, ada apa ini? Itu, itu. Iya. Kamu dari mana? Kamu dari situ, Pak. Rumahan itu. Rumahan mana? Tinggalnya di mana? Dari situ, di Urib. Di Urib? Oh, ada ketori. Di samping Pong. Tidak ada tren ya? Tidak ada tren ya? Iya, baru lulus. Anggota yang lainnya pun mencari sesuatu apabila diperkirakan ada barang-barang yang dibuang oleh pengendara tersebut di lokasi tersebut. Lantu back kaedai akan dihubung. Tidak ada. Tidak sem. Tidak sempat apa? Gak. Tidak ada yang dibuang. Tidak ada yang dibuang. Tidak ada yang dibuang. Tidak ada yang dibuang. Periksa saja, Pak. Kamu, nggak sempat. Tidak ada yang dibuang. Diliangkat, angkat.... Untuk pengendara yang kabur tadi, kita bawa ke pos polisi di seputaran lokasi tempat kita melaksanakan radian. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan operasi, selain dilaksanakan di jalan utama, setelah kita menyebar, kemudian ada korban yang melapor tentang terjadinya pemerasan di seputaran PKR tersebut. Pelaku itu berpura-pura sebagai anggota polisi gadungan. Ini istri saya, kata saya. Bukan ini siapa-siapa, kata saya. Istri saya lagi amil, Pak. Dia nunggu, yaudah nunggu akut aja dulu, kata dia. Dia minta KTP saya, saya kasih di KTP-nya. Ya ini, udah masuk mobil, udah. Dan tersangka berdalih hanya untuk memberikan himbauan kepada korban yang ditanyakan. Kamu sudah masuk mobil, lho? Sudah, kak. Tapi sudah ngobrol sama dia. Kenapa kamu masuk mobil, ya? Ya, saya masuk mobil, ya. Saya ngobrol sama dia, gitu. Tujuan apa? Menegosiasi, kan? Loh, kok bisa kamu masuk mobil? Saya kasih tau untuk kebaikan dia, gitu, Pak. Kebaikan apa? Kebaikan kamu minta. Gimana? Bagusnya, kata kamu. Saya nggak minta ke kamu. Ya, kan kamu gimana bagusnya? Mendingan selesai di sini apa gimana? Ya, kan kamu kayak gitu. Saya ada duit nih, 15 ribu. Ya, kan nggak ngambil kamu. Ya, mana duit saya ngambil barang kamu? Saya nggak, saya ambil. Ya, ya, ya. Ini punya korban. Ini, kalau dikwisah di mana? Ya, nggak apa-apa. Tindakan pelaku, ya, sangat kita sayangkan. Di seputaran PKOR sering terjadi. Makanya kita lakukan kegiatan rutin kita, salah satunya di PKOR Wehalim. Ya, saya dijegat, gitu kan. Begitu, apa namanya, masuk. Ini, dia ngakunya, katanya, ngapain kamu di sini. Saya lagi nunggu, kata saya, kan. Nunggu anak, kan. Nah, rupanya, apa namanya, dia minta pinggir mobilnya, kan. Ya udah, saya pinggirin mobilnya, kan, di pojokan itu. Nah, terus, saya diminta KTP. Saya kasih KTP sama saya, kan. Nah, terus dia ngomong lagi, katanya, kan. Nah, ini saya mau laporin ke patroli apa gimana, kata dia. Kata dia. Terus, yang satunya, beroporan telepon, yang satunya masuk ke mobil. Ada mobil? Ada mobil. Ada mobil. Ya, mobil itu ngapain dia? Ya, ngapa-ngapain, cuma negosiasi aja. Gimana ini, mau di laporin ke patroli apa gimana, kata dia, kan. Gimana? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kita bawa ke POSEX Barang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!